Dan untuk mengetahui perkembangan dari korban jatuhnya lift di Blok M Square, kita bergabung dengan reporter Kristo, Suryo Kusumo, dan Juru Kamera, Irham Andri Aji, langsung dari Rumah Sakit Pusat Pertamina. Kristo, bagaimana kondisi para korban saat ini? Apakah semua korban sudah selesai menjalankan operasi patah tulang? Baik ya sih, dari 12 orang yang menjalani operasi patah tulang ini dapat kami laporkan bahwa hari ini sekitar 8 pasien dari korban jatuhnya lift di Blok M Square ini sudah selesai dioperasi. Kembali ke Anda ya sih. Ya Kristo, lalu apakah sudah ada korban yang keluar dari rumah sakit hari ini? Baik untuk korban yang keluar dari rumah sakit, berdasarkan informasi yang kami kumpulkan di Rumah Sakit Pusat Pertamina ini, bahwa tadi sekitar pukul 2 siang ada seorang korban yang juga sudah dapat pulang dari rumah sakit setelah mendapatkan perawatan secara intensif. Dan ini juga, pasien ini juga adalah bagian dari 5 orang yang juga mendapatkan perawatan khusus, yang setelah diperiksa tidak ditemukan adanya kondisi yang mengkhawatirkan, maka pasien ini diperbolehkan pulang. Demikian ya sih. Kristo, apakah selanjutnya dari pihak kepolisian ada yang datang untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap korban? Baik ya sih, sejauh pemantauan kami di Rumah Sakit Pusat Pertamina hingga sore ini masih belum nampak adanya dari pihak kepolisian yang datang ke Rumah Sakit Pusat Pertamina ini untuk memerintah keterangan dari para korban yang menjadi korban saat jatuhnya lift di Blok M Square pada hari Jumat 16 Maret kemarin. Ya sih.